Inga Anugrah dan Ari Wibowo tengah mengurus proses perceraian. Pernikahan Inga dan Ari yang memasuki tahun ke-17 berakhir dengan gosip-gosip kurang menyenangkan. Salah satu gosip yang beredar menuding Ari Wibowo pelit. Selama belasan tahun menikah, Inga Anugrah membenarkan apabila hanya diberikan kartu kredit tanpa jatah bulanan seperti istri kebanyakan. Iya, dari sejak awal menikah aku dikasih itu kartu kredit untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Ada berangkas memang dan ada uang cash. Tapi untuk keperluan dapur, ungkap Inga Anugrah dalam konten yang tayang di Youtube Dr. Richard Lee Mars pada Senin 5 Juni 2023. Mendengar jawaban Inga Anugrah, Dr. Richard Lee mengaku heran. Pasalnya, Dr. Richard menilai Inga cukup mampu untuk mengatur keuangan rumah tangganya dengan Ari Wibowo. Iya, suami yang ngatur keuangan karena kepribadian aku dari dulu. Aku yang gak tamak dengan uang dengan harta, terang Inga Anugrah. Karena tak pernah punya uang tabungan selama menikah dengan Ari Wibowo, Inga Anugrah kabarnya harus ngekos ketika keluar dari rumah dampak perceraiannya itu. Inga Anugrah ramai dikasihani karena fakta tersebut. Namun siapa sangka Inga Anugrah sebenarnya punya apartemen di Kanada dan Melbourne, pemberian orang tua. Kendati demikian Inga enggan menerimanya. Bahkan ibuku beliin apartemen di Kanada, Melbourne juga. Aku gak merasa itu punya aku karena yang kerja keras kan ibu dan ayah aku. Jelas Inga Anugrah. Meskipun itu dikasih ke aku, begitu aku balik ya aku balikin. Kalau bukan aku yang kerja keras, aku gak akan bilang itu punya aku. Prinsip Tandas Ibu Dua Anak itu. Terima kasih sudah menonton!